selamat menikmati ada juga kegiatan untuk merawat hidroponik bagaimana hidroponik itu terus apa saja komponen-komponen yang diperlukan terus apa yang ditanam dan sebagainya dan kita lihat dan kita saksikan video berikut ini ayo kawan-kawan kita langsung kunjungi bagaimana cara merawat hidroponik bersama dengan Santriwati Minhajur Rahman ayo sih apa ya ternyata apa ya ternyata cili-cili eh sudah ditemok temok terima kasih Hai Assalamualaikum selamat siang dengan siapa ini umbek Ririn ini apa ini ini saya mau tanya nih seputaran hidroponik kira-kira kan ada kawan-kawan yang belum tahu hidroponik jenis apa toh takon wain berahline toh ah mbak Ririn wajayanti satu santri wak santriwati ya jenis Rahman baik jenis ini iya jenis hidroponiknya apa Oh jadi hidroponiknya sistem tanam nganggau banyu biasanya nandruknya nganggau lemah tapi ini nganggau banyu ya oke terus nek gawe hidroponik ini apa yang diperlukan mbak ya yang pertama adalah guling 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 ternyata duduk sate guling memirsa ini guling ini jenis guling bulingnya apa buling buling itu ini ini medianya Oh medianya ada ada juga anu orang lagi singgolongi nganggau apa ini dibolong nganggau alat dewek ya pakai alat sendiri dan biasanya ini dilubangi menurut ukuran netpotnya Oh kurang netpot ini maksudnya Oh ini netpot jenengi Oh ini nganggau 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 bukan Pak itu namanya rockwool Oh rockwool rockwool apa itu singkatannya Pak Mirsa rockwool tapi jenengannya rockwool ya ngerti ini seringnya rockwool tapi orang ngerti singkatannya jenengannya apa orang ngerti orang ngerti ya weh setelah apa-apa rockwool berarti nek gawe hidroponik itu kuduano guling siji terus nama loro apa mau ini netpot ya terus gimau ya rockwool terus apa meneh ya biasanya itu ada kain flanelnya kain flanel kaya ngapa contohnya kain flanel ini anu orang kain flanel contohnya kaya ngapa sih kain flanel oh kain flanel oh ngeneh ki kiri kisik jenengnya kain flanel iya oh kibain ngapa iku nganggau kain flanel supaya airnya itu cepat menyerap ke atas oh ben banyu ini mudah mendukur sistem kapilir ini ya sistem kapilir ini ya apa jenengnya kain flanel ini orang ngak kain flanel lebih bisa 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 ada akarnya kan turun ke bawah berarti gak harus kain flanel tapi lebih bagus apa gimana lebih bagus kain flanel oke terus apa meneh kiro kiro singgih perlu kenggau hidroponik apa meneh rockwool rockwool kiri ketok angin ya kiri modelnya bisa an apa apa yang gawa gede ngapa pilih itu jawa kecil oh jawa kecil kaya ngapa contohnya kaya ngapa contohnya kaya ngapa kaya ngapa kaya ngapasur kaya ngapasur kaya bisa kaya ngapasur kaya lalu本ahnya bisa ya ya bisa, tapi lebih sulit kayaknya nah terus ini kan orang kenwalkeran lemah, berbaik saja, tidak bisa gede nilai bisa pak karena ada nutrisinya nutrisinya apa sih maksudnya hormon pukupup到 gimana maksudnya ada pukupup sciences apa yang ini Pupuk A dan B A sama A, B Kalau ada pupuk yang ada contohnya Dan pemirsa ngerti Ini pupuk A Ya tapi ini udah dilarutkan Biasanya berbentuk kristal Oh biasanya kristal Terus ini dilarutkan Terus kambing pupuk apa? Pupuk B Oh ini 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 Oh alah Pupuk B yang ada Terus piye caranya mengaplikasikan A, B, B ke piye 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 Disampurkan 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 piye Jadi A, B, B dicampur Ukurannya sepi loh Setiap 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 1 liter Setiap 1 liter Setiap 1 liter Setiap 1 liter air A nya 5 mililiter B nya 5 mililiter Oh setiap Setiap 1 liter air Jadi anggar kita punya air 1 liter Nanti pupuk A nya itu 5 mililiter B nya 5 mililiter Terus dicampur jadi 1 Nah terus Berarti Nanti kalau Karena ada penampungnya air ini berarti mbak Iya Berarti Itu berarti kalau mau nyampur itu harus Harus ke sana Oh gitu Jadi harus di anu Harus diukur ya Berapa kapasitas airnya ya Oh begitu pemirsa Oh iya Ini kok Kalau kamu ngunggu Suara Macanah-macanah Al-Qur'an Itu yang gitu Mau Oh Oke Oh Oh Nanti ini Ya, ya, ya Ini kok Ada MP3 Al-Qur'an Dan apa ini mbak Mbak Ini tanaman Ini Bisa Tumpukan barokah Karena Tumpukan barokah Yang menciptakan Apa Tanaman-tanaman Itu kan Tumpukan barokah Iya Kan Tidak ada salahnya Juga kita mau Apa dikasihkan Birman-birman Untuk ikut serta Dalam Perkumpuhan Tanaman-tanaman kita ini Oh Gitu pemirsa Jadi Jadi ini kan Tanaman ini kan Salah satu makhluk Allah Juga Sekalipun Tidak wajib Mendengarkan ayat Al-Qur'an Ini ya Tanaman ini ya Tetapi Supaya berkah Karena ini dipotuk santren Maka yang diputirkan adalah Ayat-ayat Al-Qur'an Begitu Terus apalagi ini komponen-komponen yang belum ini kira-kira Yang belum disebutkan Ada apa? Ini kan harus Tadi air dalam hidroponik ini kan harus mengalir Jadi kita buat seperti ini Nah ini kan mengalir Pak Nah kalau Tidak mengalir Bisa jadi tanamannya itu gagal Oh gitu Terus untuk Anu Untuk benihnya Itu benih apa saja Mbak? Ada Benihnya ada di sini Gimana ya Benihnya? Oh ini benih-benihnya ini ya? Ya Oh benih-benihnya kayak gini Nah terus ini butuh berapa hari penyemaian kayak gini Mbak? Sekitar satu minggu Satu minggu terus baru dimasukkan ke sini gitu? Ya Ke tempat-tempat meja-meja tadi itu? Ya Berarti selama ini Ini belum butuh nutrisi abemik ini? Ini udah pakai nutrisi belum? Sudah pakai nutrisi Oh ini sudah pakai nutrisi? Ya Jadi kan Ini Bijinya kita semai di sini Iya Tapi sebelum ini sudah tumbuh Sudah disiram nutrisi Oh begitu Jadi harus disiram dulu sama nutrisi pemirsa Biar bijinya juga tumbuh dengan maksimal gitu ya kira-kira ya Terus apa lagi Mbak yang diputukan kira-kira untuk Bisa menanam secara hidroponik ini? Terus ini Ada Apa namanya? Paranet apa-apa ini Mbak? Paranet ya? Iya Itu Itu fungsinya untuk apa itu? Itu fungsinya untuk mengatur pencahayaan Oh jadi Jadi Tidak terlalu panas Juga tidak terlalu Tidak kekurangan cahaya Oh Jadi untuk mengatur ya Oh gitu Terus apa mana ini diperlukan Nggak nganu ini Nggak komponen hidroponik Mbak? Jadi kita biasanya Karena mengukur airnya itu pakai TDS meter Oh Ya TDS meter itu apa itu? Apa itu? Apa itu Mbak? Ayo apa? Ini Alat pokoknya Ihh Sekarangnya caranya nganggau Diurip ke mana ya? Iya Terus dicembulkan di nol-nol Terus cembulkan Banyung apa? Iya Banyung apa? Ini Itu aja rasa Sudah empat Ben Nah terus ukurannya piro Mbak? Banyung apa? Ukurannya piro Nggak bisa Lupa Hahaha Hahaha Ada yang lali Ya weh Rapa-apa Bendo PR Memirsa Nggak kira ngerti kok Banyung apa? Banyung apa? Banyung apa? Terimakasih sekali ya semuanya Mbak-Mbak ya Kita doakan mudah-mudahan Semuanya berjalan dengan baik Tidak diserang Oh iya aku lali Waduh Ini terserang hama Pia Bisa ada hama ini apa? Bisa ada hama ini apa? Bisa Pak Ini bisa ada hama nya Lalu secara yang atas ini Pia? Kalau disini udah tumbuh hama Biasanya kita akan asimkan Asimkan Oh diisolasi Iya diisolasi Diisolasi Terus ini diling isolasi Ada ruang khusus? Nggak dibuang biasanya Oh dibuang Berarti kalau sudah ada hama nya dibuang Nggak disemprot-semprot apa gitu? Ada ubatnya nggak? Iya kalau yang belum terlalu parah Bisa disemprot dulu Oh berarti yang belum terlalu parah Itu bisa disemprot dulu Oh tapi kalau udah terlalu parah Terus kemudian di? Lebih baik dibuang Karena bisa menular ke yang lainnya Oh gitu ya Jadi pastikan sini sehat semua gitu ya? Iya sehat Oke siap Terimakasih sekali informasinya Ada yang lain lagi nggak Mbak? Kira-kira Alhamdulillah pemirsa Bincang-bincang Seputar hidroponik dengan Santriwati Minhajur Rahman Sudah selesai Jadi intinya Apa ya? Ya segala sesuatu itu Perlu ada aturan mainnya Ada caranya Alat-alatnya apa saja gitu ya Mau ngapapun itu Tetap harus ada Ya misalkan yang hari ini kita Dincangin itu adalah Seputar hidroponik Ternyata hidroponik itu Ada komponen-komponen Yang harus terpenuhi ya Ada Tadi apa? Nutrisi abemik Dicampur dengan air tadi ya Terus ada Metpot Ada 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 bibit, pembenihan terus TDS meter termasuk untuk mengatur pencahayaan itu juga harus diperhatikan supaya hasilnya itu bisa benar-benar memuaskan jadi itu pemirsa video pada kesempatan kali ini mohon dukungannya like, komen, dan subscribe mudah-mudahan dengan begitu sahabat dikit kita channel bisa terus dikembang terima kasih selamat berselua di lain hari Assalamualaikum Wr Wb